Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang terjadi di Desa Tungui 1, Kecamatan Lulayaan, Kabupaten Bulang-Mungondo, diduga menggunakan dokumen palsu. Dan hal ini terungkap dalam sidang eksepsi atau nota keberangkatan di Pengadilan Negeri Kota Mubagu. Berikut informasi selengkapnya. Dalam sidang kedua dugaan kasus penyerobotan lahan dengan agenda penyampaian eksepsi atau nota keberatan yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Mubagu, kuasa hukum Wili Lewan dan Agus Rilewan yang diketahui masih keluarga menduga penggugat atas nama Adrian Kobandaha menggunakan dokumen palsu untuk memenangkan kasus tersebut. Keduanya didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal berlapis, yaitu pencurian dan penyerobotan lahan. Padahal keduanya pemilik lahan yang terletak di Desa Tungui 1 seluas 15 hektare yang telah mereka kelola sejak tahun 2007. Kuasa hukum terdakwa Aris Minto Gumulung menilai kasus ini terkesan dipaksa dan merugikan pemilik lahan. Sehingga dalam sidang penyampaian eksepsi, Aris Minto Gumulung meminta majelis hakim membebaskan kedua terdakwa sebab kasus ini perdata dan bukan tindak pidana. Selain itu, surat kepemilikan tanah SKT yang dibuat penggugat Adrian Kobandaha diduga palsu karena dibuat jauh sebelum surat SKT dan sertifikat atas kepemilikan lahan klien mereka diterbitkan pada tahun 2007. Sementara SKT pelapor diterbitkan pada tahun 2013 dengan materai terbaru. Awal proses penyelidikannya disangka ya, disangka oleh pihak kepolisian, penyelidik dalam hal ini Kota Sulu, telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang ada hari ini. Empat pasal dakwaan ya, 266, pasal 362, pasal 406 dengan 167 KUH pidana ya. Ya dituduh dengan dakwaan itu berarti ada pemalsuan memberi keterangan palsu ya melalui akta otentik. Ada pencuriannya 362, ada perusakannya 406, bahkan 167. Sehingga hari ini agenda keberatan kita ya. Ya jadi pertama, persoalan menjadi materi keberatan kita adalah dakwaan jaksa penuntut itu umum itu kabur. Oleh karena salah penerapan hukumnya. Dua pabaik pasal 266 KUH pidana maupun 167. 167 maksudnya adalah orang masuk dalam rumah ya, kekarangan orang tertutup. Istri terdakwa meminta keadilan kepada hakim agar suaminya yang sudah ditahan selama kurang lebih 65 hari segera bebas dari dakwaan jaksa penuntut umum karena tidak bersalah. Saya sangat sedih dan saya minta keadilan. Walaupun kami punya tanah kami itu dia, tapi mengapa kami suami saya yang dipenjarakan. Jadi kami minta keadilan dan sampaikan kepada Pak Jokowi suami saya itu. Dan kami orang kecil kami tidak mengerti mengapa orang yang punya yang ditahan. Itu sudah berapa lama Ibu ke tanah itu? Sudah sejak tahun 2007. 2007. Nanti tahun berapa Ibu bermasalah? 2017. Yang gugat itu siapa Ibu? Ya. Yang gugat itu siapa? Yang adrian ke bandahak. Dia bilang itu di PT Ana Ibu ya? Ya, ya. Ada tidak bukti-bukti yang dia tunjukkan ke Ibu? Ada tapi itu yang tidak asli, bukan asli. Ya, yang asli suami saya yang punya itu. Berarti itu palsu Ibu? Ya. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Immanuel Dennis ini akhirnya ditunda pekan depan 10 Desember 2018, yaitu dengan agenda tanggapan terhadap jawaban eksepsi oleh jaksa penuntut umum. Diketahui kasus ini bergulir setelah salah satu warga bernama Adrian Kobandaha pada 4 Juli 2018 mengaku bahwa lahan yang dikelola oleh Weli Lewan yang dijadikan kebun coklat adalah miliknya. Setelah lahan ini dikuasai oleh Adrian Kobandaha, kemudian melaporkan Weli Lewan ke polisi. Dikarenakan lahan tersebut terdapat kandungan emas. Para terdakwa kemudian dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 266 ayat 1, pasal 362, pasal 406 ayat 1, dan pasal 167 KUHP. Sementara lokasi tersebut saat ini dijadikan tambang rakyat masyarakat sekitar. Raman Rahim, Kompas TV Bola Mongondo, Sulawesi Utara. Oke, kita beralih ke Manado. Sedara di lantas polda Sulawesi Utara memastikan uji coba penerapan elektronik traffic law enforcement atau ETLA akan dimulai pada 6 Desember atau besok ya. Nah, itu uji cobanya akan dilakukan mulai besok. ETLA akan diuji cobakan di 4 titik strategis yang ada di kota Manado. Hati-hati buat Anda para pengendara. Berikut informasinya. Penerapan elektronik traffic law enforcement atau disebut ETLA juga akan diterapkan pihak Direkturat Lalu Lintas Polda Sulut di wilayah hukum Sulawesi Utara. Kini persiapan perencanaan untuk disosialisasikan ke warga sudah mencapai 90 persen. Penerapan operasi ETLA ini sudah disosialisasikan terlebih dahulu ke pihak kejaksaan dan pengadilan dan tinggal menunggu waktu untuk dibawa ke masyarakat umum. Pihak Dit Lantas juga telah menjauh langsung lokasi-lokasi pemasangan kamera CCTV di pusat khususnya kota Manado. Hal ini juga telah disampaikan langsung pihak Dit Lantas ke pemerintah kota Manado dan akan segera diuji cobakan selama satu bulan yang akan dimulai pada tanggal 6 Desember di jalur jalan lingkar kota Manado. 33 lokasi, 53 CCTV. Ya, nanti kita ada target ya. Di bulan Desember ini kita lakukan uji coba terlebih dahulu bagaimana mekanisme pada saat terjadinya pelanggaran kemudian sampai si pelanggar menerima konfirmasi kemudian juga langsung melakukan konfirmasi di kita dan melakukan pembayaran. Itu akan kita coba selama satu bulan, bulan Desember ini apakah ada kendala-kendala yang nantinya ke depan menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas. Elektronik Traffic Law Enforcement atau disebut ETLA adalah penindakan sistem tilang melalui kamera pengawas atau CCTV yang diluncurkan pihak Mabes Polri untuk mendukung salah satu program Kapolri yakni promotor profesional modern dan terpercaya. Petugas Gakum dan Residen Dit Lantas Polda akan memantau serta mengawasi langsung dari Command Center. Jika ada yang melanggar, petugas akan melihat langsung dari database plat nomor pengendara dan akan membawa surat tilang kepada pengendara dan membayar langsung ke bank. Untuk pertama kali, alat CCTV akan terpasang di tiga lokasi di Kota Manado Lampu Merah Patung Kuda Poldua Lampu Merah Rike Manado dan Lampu Merah Pusat Kota Manado Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara Ya, mesti hati-hati mulai sekarang Iya, betul Pasnya juga yang berkendara motor ya, harus mengendara mobil hati-hati karena bisa saja tiba-tiba dapat surat cinta ya dari polisi Dan kita beralih ke informasi lainnya Susan dan juga saudara sudah mulai masuk bulan Desember nih kita sudah ketahui bersama sebentar lagi kita akan merayakan perayaan hari Natal Nah, para pedagang musiman mulai membajiri Pusat Pertokoan di Kota Manado, Sulawesi Utara salah satunya adalah pedagang kue kering Nah, momen ini dimanfaatkan para pedagang untuk merauk keuntungan lebih Nah, uniknya para pedagang bukan hanya dari umat Kristen saja namun juga datang dari umat Muslim Berikut informasi selengkapnya Beginilah suasana di salah satu ruas jalan pusat Pertokoan di Kota Manado Kondisi ini sudah ada sejak memasuki bulan Desember Puluhan pedagang kue kering untuk hari Raya Natal mulai menjajakan berbagai jenis kue Namun khusus di Kota Manado momen Natal bukan hanya bermakna bagi umat Kristiani namun juga bagi semua kalangan pemeluk Salah satunya Ibu Femi Paat seorang pedagang Muslim yang setiap tahun memanfaatkan momen Natal untuk berjualan kue kering Dari pagi hingga malam hari Ibu Femi sudah berada di lokasi ini bersama puluhan pedagang lainnya untuk perjualan Kue kering untuk hari Raya Natal pada umumnya dibuat sendiri agar keuntungannya lebih besar Dalam sehari keuntungan bisa mencapai jutaan rupiah Bagi Ibu Femi Paat berjualan kue Natal bukanlah dosa sebab selain mencari nafkah juga sekaligus lebih memperarat tali persaudaran dengan sesama umat Kristiani Kondisi ini menurutnya sudah berlangsung lama dari tahun ke tahun Rambutan, gutaim, fantasi, sultana, kacang-kacang leim biji-biji, macam-macam kue yang diperlukan untuk hari Natal Jadi bukan agama muslim Itu seperti apa? Walaupun saya agama muslim saya bisa membantu mengambil bagian untuk merayakan Natal karena kami semua yang berada di Manado ini orang semua sobat saudara baik Kristen, baik Islam kami sudah bersatu makanya saya mengambil bagian untuk menjual kue dalam rangka Natal dan Tahun Baru Para pedagang biasanya akan terus berjualan di lokasi ini hingga hari Natal tiba Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara Wah, pagi-pagi ya Pagi-pagi bikin gila Betul sekali Kalau Susan, kue favoritnya apa? Sultan Tasya apa? Rambutan dong Rambutan ya Masih-masih punya favorit sendiri ya Tasya Tapi siap-siap Siap-siap naik badan Oke, bisa kita beralih ke informasi selanjutnya Jelang perayaan Natal juga ini Dan tahun baru Sejumlah pedagang di Pasar 45 mulai berjualan pernak pernik Natal Nah, seperti biasa ini tiap tahun ini ya Warga pun kini mulai berburu pernak pernik Natal yang dijual pedagang dengan motif-motif yang menarik bervariasi serta dengan harga yang pastinya terjangkau Nah, anak ingin tahu? Ini informasinya Perayaan Natal dan pergantian tahun yang kian dekat ini membuat warga di Manado, Sulawesi Utara mulai mempersiapkan pon Natal serta berbagai macam hiasannya Dari pantauan Kompas TV di salah satu pusat perbelanjaan yang bernama Blesi ini pernak pernik Natal kini sudah mulai ramai dikunjungi warga Kebanyakan warga yang datang membeli didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga Toko ini sudah tersedia berbagai macam jenis pernak pernik Natal seperti pohon, lampu, patung, paman santa dan sejumlah ornamen dan hiasan dengan berbagai macam bentuk dan tentunya sangat menarik Tidak hanya itu, semua pekerja di toko ini didatangkan langsung dari Jakarta yang merupakan rangkai bunga yang handal Toko Girein Jaya ini pun menjual pernak pernik dengan harga cukup terjangkau Dengan uang 20 ribu rupiah Anda bisa membeli 4 buah pernak pernik Natal di tempat ini Sekarang mau cari lampu, eh palilin untuk persiapan pohon perang natal kolong Untuk di rumah? Di rumah, dibuat di rumah peran natal kolong Lain itu apa? Yang pernak pernik Natal Yang lain, lampu-lampu Di sini bagaimana? Terjangkau? Ya, terjangkau di sini Bagus-bagus Ada sama teman-teman Mau cari apa bu? Pernak pernik Natal Apa yang dicari dulu pernak pernik Natal? Bunga Bunga apa lagi? Siasan Natal Siasan Natal Gimana bu? Harga di sini? Kayaknya terjangkau Semua barang pernak pernik mulai dari pohon, lampu, patung serta ornamen Natal ini didatangkan pedagang dari luar daerah seperti Jakarta dan Surabaya Bahkan ada yang dari luar negeri Diprediksikan penjualan pernak pernik Natal akan menambah omset pendapatan pedagang pada satu minggu sebelum hari Raya Natal Para pekerja mengaku untuk omset perharinya menjelang Natal ini bisa mencapai 3-5 juta rupiah per hari Aldi Paskual Kompas TV Manado Sulawesi Utara Ya, ibu-ibu sudah mulai repot ya Kalau saya sudah, sudah terpasang Oke, kita tinggalkan informasi mengenai menjelang perhayaan Natal kita beralih ke informasi dari luar Kota Manado Sulawesi Utara yaitu meningkatnya aktivitas Gunung Api Karangetan selang dua pekan terakhir belum berdampak khususnya para siswa di Sekolah Dasar Impres Winangun yang berada di desa tertinggi yang dekat dengan kawah utama Gunung Api Karangetan para siswa sendiri mengaku meski sering terdengar namun tidak melupakan untuk pergi dan belajar sekolah Wah, semangatnya tetap tinggi ini informasi selengkapnya Sekolah Dasar Impres Winangun terletak di desa Winangun kecematan Siobarat Utara di desa ini merupakan desa tertinggi yang mendekati kawah aktif Gunung Api Karangetan namun demikian meningkatnya aktivitas gunung dua pekan terakhir belum berdampak banyak pantauan di SD dengan jumlah 27 orang siswa ini belajar seperti biasa para siswa mengaku jika sering mendengar dentuman gunung saat jam belajar ataupun pulang sekolah bermandikan hujan debu namun demikian itu dianggap biasa dan para siswa tetap semangat bersekolah khususnya di ulangan tengah semester ganjil sering terdengar ya biasanya itu terdengar pagi siang atau malam pagi siang dan malam pagi siang dan malam yang terdengar ya kalau di sekolah bagaimana tidak takut dengan suara gunung ini tidak jadi bagaimana biasa sudah biasa jadi kalau belajar di sekolah bagaimana seperti biasa yang tidak terpengaruh tidak terpengaruh dengan suara gunung ya kalau ada Irlando Irlando lihat ada abu abu dari gunung ada ya tidak takut lagi dengan itu tidak sementara itu pihak sekolah mengaku aktivitas di sekolah belum banyak dipengaruhi oleh aktivitas gunung hanya saja untuk apel pagi yang biasanya di halaman sekolah kali ini dilaksanakan di dalam ruang kelas sedangkan pihak guru mengaku sering khawatir dan sangat terdengar jika material gunung sedang keluar dari dalam kawah ya biasa setiap pagi itu terdengar suara gantuman jelas ibu Ato iya jelas sekali untuk abu vulkanik apakah disini kena bu kena jadi itu biasanya bu kalau abu vulkanik pagi untuk apel bagaimana bu atau sudah tidak diapelkan lagi biasa apel tetapi di dalam kelas di dalam kelas jadi kalau ibu sendiri ada rasa khawatir bu jelas ada rasa khawatir jam pulang siswa itu jam berapa bu jam 12.05 kalau untuk aktivitas belajar mengajar bu bagaimana bu untuk setiap hari apakah berjalan seperti biasa bu iya seperti biasa seperti biasa desa Winangun merupakan desa yang tertinggi dan diakui paling dekat dengan gunung dan menjadi perhatian khusus pemerintah daerah khususnya untuk proses evakuasi jika terjadi bencana gunung api karangetan Jufri Kasumbala Kompas TV Sitaro Sulawesi Utara semangat belajar dari anak-anak ini patut dicontoh oleh anak-anak lain sebenarnya luar biasa walaupun mereka sering mendengar gemuruh gunung karangetan ini tapi tetap semangat untuk belajar dan saudara kami masih akan kembali untuk Anda dengan berbagai informasi menarik lainnya tetap bersama kami saya dan Tasya akan kembali usai judar pariwara berikut ini ya saudara terima kasih karena Anda masih menyaksikan kami di Sapa Manado dan saat ini kita akan membacakan headline news ya ini sudah ada harian tribun Manado di tangan saya ada informasi tentang NU Sulut protes pernyataan Dubes Arab ya katanya ini Dubes Arab terlalu mencampur di urusan politik Indonesia jadi NU Sulut pun bersikap nah kemudian di halaman pertama juga ini Tasya masih ada informasi tentang Kopra kelapa ya produk turunan kelapa wagup todong pengusaha untuk naikkan harga kopra nah seperti kita tadi minggu lalu kan demo untuk naikkan harga kopra ini sangat banyak dan ini hari ini koran mengatakan bahwa wagup todong pengusaha untuk naikkan harga kopra oke nah kemudian ini ada juga informasi tentang dinke sulut periksa kondisi Petra ini ada bocah autis yang diduga mengalami gisi buruk nah ini di halaman pertama halian Tribun Manado ada juga di haraman Manado City informasi tentang Rica di Basar Natal langsung ludas wah di Basar Natal pun jual Rica Rica ya langsung ludas juga karena memang harga Rica sekarang sudah mulai naik kalau Mama lebih tahu Tasya Mama punya tahu kan nah semua informasi ini bisa Anda dapatkan di harian Tribun Manado edisi hari ini Jumat 5 Desember 2018 nanti Anda bisa baca langsung di harian Tribun Manado ada informasi apa lagi? dan untuk mungkin Anda sudah mulai sibuk ya beraktifitas di luar rumah mulai hari ini dan ada baiknya Anda memperhatikan perakiran cuaca dari BMK G Manado berikut ini ya beberapa daerah masih cerah namun ada juga beberapa daerah yang sudah sudah mulai hujan ya ya pasti jangan lupa sedia payung sebelum hujan betul oke kita ke informasi selanjutnya Saudara Bang Indonesia perwakilan Sulawesi Utara merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara di akhir tahun 2018 dari rentang 6,0% hingga 6,4% menjadi 5,9% hingga 6,1% hal ini dilakukan sejalan dengan kondisi tahun 2018 yang penuh tantangan terutama kondisi perekonomian global yang turut mempengaruhi perekonomian Indonesia termasuk Sulawesi Utara setelah tumbuh menguat pada kuartal 1 tahun 2018 di angka 6,68% pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara cenderung melambat di kuartal 2 dan 3 tahun 2018 masing-masing di angka 5,83% dan 5,66% Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Suko Warjoyo dalam pemaparannya di pertumbuhan tahunan Bank Indonesia yang digelar di salah satu hotel di kota Manado menyatakan perlambatan di kuartal 3 disebabkan konsumsi rumah tangga dan ekspor yang tumbuh melambat terutama sebagian besar ekspor Sulawesi Utara dalam bentuk Kopra yang saat ini tengah mengalami penurunan harga di pasar dunia sementara di sisi lain konsumsi pemerintah yang tumbuh relatif tinggi dan muatnya pertumbuhan investasi menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi Sulut lebih dalam dengan kondisi ini di akhir tahun 2018 Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara sebesar 5,9% hingga 6,1% Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara di kuartal 4 ini akan sangat bergantung terhadap penyerapan anggaran belanja pemerintah yang diperkirakan meningkat di bulan Desember ini Kita melihat nampaknya tergantung dari bagaimana pemerintah bisa mengoptimalkan pengeluaran pada triwulan akhir ini karena pengeluaran pemerintah di akhir triwulan ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara 4 Perkirakan kita di angka hampir 6% lah kira-kira gitu ya Sehingga kita mengambil posisi di 5,9% sampai 6,1% Bisa di atas 6 kalau terjadi lonjakan pengeluaran maupun pertumbuhan yang di luar perkirakan kita Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Utara bertajuk Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan dihadiri langsung Wakil Gobernur Sulawesi Utara Stephen Kandau Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Utara Wakil Wali Kota Manado Morbastian Wakil Bupati Minyasa Tenggara Yesaya Yokeleki Perwakilan Perbankan dan Undangan lainnya Ya itu ternyata ada revisi ya untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2018 Ya betul Dan masih terkait informasi perkembangan pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan pertumbuhan ekonomi Sulut di tahun 2019 Sebesar 6,1% hingga 6,8% Hal ini disampaikan Wakil Gobernur Stephen Kandau Dalam pertemuan Tahunan Bank Indonesia pada selasa pagi Nah angka ini lebih optimis dari proyeksi yang ditetapkan Bank Indonesia Yakni 6,1 hingga 6,4% Berikut selengkapnya Meski tren pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tercatat melambat sejak kuartal 2 dan 3 tahun 2018 Pemerintah Provinsi optimis Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 nanti akan membaik Seiring dengan sejumlah upaya memperkuat struktur ekonomi daerah Sektor andalan yang akan diperkuat demi menopang perekonomian tahun 2019 Antara lain pariwisata dengan ditambahnya dua ruta baru penerbangan internasional Kinabalu Manado dan Manila Dafao Manado Yang akan menambah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara Selanjutnya sektor infrastruktur dengan sejumlah proyek strategis nasional Seperti Jalan Tol Manado Bitung Dilanjutkan dengan penguatan investasi serta belanja pemerintah daerah Yang diperkirakan mencapai Rp35 triliun di tahun 2019 nanti Infrastruktur, belanja infrastruktur kan tetap tinggi Tol dipaksakan oleh Pak Guberis cepat selesai Yang kedua turisme Kenapa pasti naik karena konektivitas Dua sudah Pak Gubernur Buka baru lagi Dari kota Kinabalu dan bahkan dari Manila dan Dafao Yang ketiga investasi Yang terakhir government expenditure yang saya sampaikan tadi Hampir Rp35 triliun akan dibelanjakan oleh pemerintah provinsi, 15 kabupaten kota dan pemerintah pusat Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Sehingga akan memberikan angin segar terhadap perekonomian global Dan sedikit memberi topangan terhadap harga komoditas pertanian Sulawesi Utara Yang berorientasi ekspor semisal Kopra Sulawesi Utara itu memang sangat tergantung dari ekspornya Khususnya dari CNO itu tadi 61 persen dari ekspor kita ternyata CNO Ikan itu baru 10 persen sampai 15 persen Sehingga ekspor dengan harga CNO ini akan sangat berpengaruh Nah kemudian kunci yang lain adalah sektor pertanian Sektor pertanian di luar perkebunan Bagaimana nih apakah dia bisa itu Karena kalau sektor perkebunan terangkat Nanti industrinya itu juga akan terdorong Sehingga perdagangannya bertambah Nah itu bisa menggairahkan ekonomi Sulawesi Utara Bank Indonesia menilai untuk mencapai perekonomian Sulawesi Utara Yang lebih optimis di tahun mendatang Sinergitas antara otoritas menjadi kunci memperkuat stabilitas ekonomi Di samping itu dibutuhkan penguatan daya saing Dan produktivitas yang lebih tinggi Keberanian untuk beralih dari ketergantungan Pada ekspor komoditas primer Ke manufaktur dan pariwisata Meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri Untuk menekan import Serta mendorong semakin banyak investasi Yanameka Singal Kompas TV Manado Sulawesi Utara Ya semoga apa yang ditargetkan oleh wakil gubernur Itu bisa tercapai ya 6,1 sampai 6,8 persen untuk 2019 Semoga saja Karena tahun depan adalah tahun politik Biasanya tahun politik itu lebih banyak Yang penggunaan uang Betul Baik, saudara jangan kemana-mana Usaha jeda pariwara kami akan segera masuk dalam segmen perbincangan Tetaplah bersama kami Ya terima kasih Anda masih bersama kami di program Sapa Manado Dan saya dan Tasya masih menemani Anda ya Dan kita sudah masuk di segmen dialog Dan pagi hari ini kita akan membahas topik Seputar pertumbuhan ekonomi sulut 2018 Dan kira-kira tradisinya di tahun 2019 seperti apa ya Kita sudah mulai masuk di akhir tahun Tasya ini ya Pasti sudah ada nilai untuk pertumbuhan ekonomi sulut utara tahun 2018 ini Dan juga kira-kira seperti tadi kan berita sebelumnya Wakil gubernur menargetkan 6,1 sampai 6,8 Bisa nggak sih tercapai seperti itu Nah untuk itu kita akan membahasnya Dengan Deputi Direktur Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Bapak Rituan Selamat pagi Pak Rituan Selamat pagi Terima kasih sudah ada yang sedia kami Pak Rituan ya Nah baik kita akan membahasnya panjang lebar Tentang topik kita ini dan langsung saja ya Tasya ya Oke Pak Rituan kalau sesuai dengan topik kita ini ya Pertumbuhan ekonomi 2018 dan kira-kira tradisinya 2019 Kita masuk dulu di Pertumbuhan ekonomi 2018 Nah bagaimana itu Pertumbuhan ekonomi sulut utara 2018 Jadi sebelumnya terima kasih kita sendangannya Yang pertama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara 2018 Di walaupun di triwulan 1 kita sempat tumbuh di atas 6 persen Triwulan 2 dan triwulan 3 itu menumbuhkan perlambatan ini Triwulan 3 kemarin malah tumbuh di bawah 6 persen 5,8 dan ini kita hanya punya satu sisa Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara 2018 Kami melakukan assessment dan kajian ya Perkiraan kami di 2018 Perkiraan kami itu berkisar antara 5,9 sampai 6,1 persen Jadi kalau ini kita bandingkan dengan tahun lalu yang 6,3 persen Artinya pertumbuhan tahun ini diperkirakan melambat 2018 dibandingkan dengan 2017 tahun lalu Selain itu juga pertumbuhan ini juga Sulawesi Utara ini relatif di lambat Sulawesi Selatan itu tumbuh malah hampir 8 persen Sulawesi Tengah 2017 juga hampir 8 persen 7 lebih Walaupun kita tahu Sulawesi Tengah mungkin di tahun 2018 karena ada bencana alam akan dikoreksi Sulawesi Tenggara juga di atas 7 persen Nah kalau nilainya sendiri Pak yang standarnya kira-kira berapa kalau untuk pertumbuhan ekonomi? Jadi sebetulnya dalam konsep pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi yang optimal kita sebutnya ya Yang optimal itu atau mungkin di sulut khususnya itu kami melihat potensi untuk tumbuh di atas 7 persen itu besar Sebelum tahun 2010 seperti 2009 itu beberapa kali kita beberapa tahun itu sempat tumbuh di atas 7 persen Nah ini sebetulnya potensinya sangat besar untuk tumbuh di atas 7 persen Namun beberapa tantangan yang membuat ini jadi malah tumbuh lebih rendah dari potensialnya Dan 2018 mudah-mudahan enggak terjadi Menurut 2018 mungkin bisa menyentuh angka 6 persen sebawah ya Tapi tetap kita sudah di bawah potensial Pak yang tutorial kedua dan ketiga Nah kira-kira penyebabnya apa Pak? Penyebabnya kalau kita lihat dari sisi sektoral dari lapangan usaha Sektor pertanian melambat ya Kemudian di sektor perdagangan hotel dan restoran Ini terkait dengan jasa juga melambat Dan industri juga, industri pengolahan juga melambat ya Nah kalau kita lihat sebetulnya dari data Beberapa pemasalahan ini terkait yang pertama Terutama kalau kita ketahui bahwa harga kelapa ya Kopra itu anjlok cukup-cukup besar ya Karena kelapa ini salah satu sumber mata pencarian utama penduduk di Sulawesi Utara Selain itu kita ketahui bahwa perikanan juga ya Perikanan memang ada beberapa kendala Terutama masalah peraturan dan perizinan ya Sehingga ini membuat perikanan juga mengalami perlambatan Nah selain itu juga khusus untuk triwulan terakhir Sebetulnya pariwisata di triwulan tiga itu sangat kita harapkan tumbuh pesat ya Nah tapi karena kemarin memang ada kondisi di luar kendali kita Itu bencana alam terutama di Sulawesi Tengah Nah dampak di Sulawesi Tengah ini secara ekspektasi psikologis Itu Wisman ya Itu membaca karena Sulawesi Tengah kelihatannya dengan Sulawesi Utara itu kan cukup berdekatan gitu ya Nah selain itu juga mungkin Sulawesi Utara kemarin sempat ada Ada sempat letusan gunung merapi Dan ini yang di Kalau kita pantau di media sosial itu di Di blow up Dan karena kita ketahui bahwa pariwisata ini kan potensi yang sangat besar Banyak negara tetangga kita juga Sebenarnya sudah mulai naik ya Jadi kompetisi pasarnya juga relatif Jadi ini rebutan Jadi kalau kita sedikit saja miss dengan ini Tentu Wisman yang tadinya Rencana yang akan kesini Kemudian beralih ke negara lain Tapi kan pariwisata seperti kita ketahui kan Sulawesi Utara sekarang banyak kunjungan turis Cina ya Nah apakah itu tidak bisa mendongkrak dari sisi pariwisata kita Ya sebetulnya kalau khusus 2018 di bulan 1 itu sebetulnya cukup meningkat Nah tapi karena kita bicara Wisman ini kan kita tidak bicara Absolut di diri kita sendiri Kita kan punya kompetitor Kompetitor itu artinya ke daerah lain juga gitu ya Seperti tadi tadi penjelaskan ya Maupun negara lain Negara lain ini yang mereka sangat serius gitu ya Menggarap Wisman walaupun Wisman dari Cina pun sekarang sudah mulai agak sedikit bergeser gitu ya Nah tapi yang terpenting disini sebetulnya kita mengharapkan Wisman ini bukan hanya kunjungan yang pertama dan terakhir Tapi kita harapkan mereka itu berulang Jadi ada long memory berkelanjutan Jadi long memory Nah ini yang beberapa faktor yang harus dijaga atau diperbaiki oleh semua elemen yang terlibat di pariwisata ini Berarti secara global pertumbuhan di tahun 2018 di sulut mengalami ketidakpastian begitu ya Hal-hal apa yang harus dicermati sebenarnya? Betul tadi saya juga baru bicara masalah domestik juga sebetulnya Beberapa faktor yang global yang mempengaruhi pertumbuhan sulut juga Yang pertama kita ketahui bahwa Amerika sekarang ada trade tension dengan China Nah ini karena sulut salah satu industri hulunya pemasok bahan baku Itu karena di hilirnya ekspornya juga mengalami stak ya perlambatan secara nasional juga Nah ini dampaknya kesulut juga Nah kemudian yang kedua dari sisi gonjang-ganjing nilai tukar Nilai tukar itu pertama berpengaruh kepada naiknya impor bahan baku Terus yang kedua juga terhadap barang konsumsi karena sebagian barang konsumsi itu masih adalah barang-barang impor Nah ini yang berdampak kepada konsumsi rumah tangga Nah ini pada gilirannya kan nanti berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi Baik kita masih akan banyak membahas ya apalagi kita akan melihat kira-kira dari capaian 2018 ini bisa tidak untuk yang target sebesar itu ya Seperti wagup target kan ya 2019 kita masih akan membahasnya pariwara Kita akan beri dulu dan saudara jangan kemana-mana usia jidra pariwara berikut ini kami masih akan kembali dalam segmen perbincangan Saya Anastasia Lensun bersama rekan saya Susan Palilingan masih menemani Anda dalam Mas Sapa Manado Dan kami masih akan melanjutkan segmen dialog ya Masih bersama dengan Pak Ritwan Deputi Direktur Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Oke langsung ya Pak tadi kita sudah bahas tentang 2018 ini ya Tasya ya Dan kira-kira Pak untuk 2019 seperti yang ditargetkan oleh wagup 6,1 hingga 6,8 bisa nggak Pak? Bisa tuh relatif ya Jadi yang pertama kalau Bank Indonesia sendiri kami melakukan assessment kajian triwulanan Yang kami sebut dengan kajian ekonomi dan keuangan regional Provinsi Sulawesi Utara Proyeksi kami itu 6,1 sampai 6,4 persen Oke Nah tapi kalau seandainya peminta daerah mentargetkan lebih tinggi tentu artinya harus punya effort ekstra Ya ekstra effort untuk bagaimana bisa memacu pertumbuhan yang lebih tinggi ini Ya Nah yang pertama kuncinya kalau di sektor pertanian kita pertanian dan perkebunan terutama ya Kita harapkan yang menjadi backbone dari perkebunan di Sulawesi Utara Pertama misalnya kelapa ya kemudian yang kedua Spices tuh misalnya pala, cengkeh gitu ya Betul Dan beberapa tanaman hortikultura gitu ya Termasuk cabai, tomat yang masih juga menjadi penyebab inflasi Ini sebetulnya peluang pasar yang sangat besar Nah selama ini produk ini masih berbasis kepada bahan mentah ya Walaupun kelapa sudah diolah menjadi CNO dan beberapa produk Tapi itu kan masih produk yang semi jadi ya baru setengah jadi Belum produk yang ready to consume Nah kalau kita lihat kelapa airnya saja kan masih banyak yang belum terpakai gitu ya Padahal sebetulnya air kelapa itu sendiri kalau dengan packaging dan pengolahan yang sedikit ya tentu bisa sudah menjadi produk yang mempunyai nilai konsumsi yang tinggi gitu ya Yang lebih mahal pasti Lebih mahal pasti Karena mempunyai nilai tambah yang tinggi kan dibandingkan itu Nah kemudian juga kita ketahui misalnya kayak pala gitu Pala itu sampai saat ini kita masih banyak masalah gitu ya Terutama di ekspornya Padahal sebetulnya kalau kita bandingkan dengan Vietnam Vietnam itu kan nggak punya pala ya Nggak produksi pala Tapi mereka menjadi negara eksportir pala terbesar di Eropa sekarang Nah ini yang sebetulnya kita juga Jadi tanda tanya sebenarnya Jadi tanda tanya buat kita Padahal kita pala Vietnam itu dari mana Rupanya ke beberapa informasi yang kami peroleh ternyata Sulut ini hanya mengekspor pala mentah Kemudian di olah di Vietnam Vietnam yang justru memasarkannya dengan nilai tambah yang sangat tinggi ke luar gitu ya Jadi sebetulnya Sebetulnya itu dari sisi perkebunan Kemudian dari sisi hortikultura tadi juga Sebetulnya banyak peluang yang bisa ditingkatkan Misalnya ya Di sini tanah di Sulawesi Utara ini sangat subur Sebetulnya tanah gunung berapi Misalnya bawang merah ya Cabai kemudian tomat dan seterusnya Sebetulnya Sulut bisa menempatkan diri sebagai produsen utama untuk produk-produk hortikultura Betul Kita dekat ke Bali, kita dekat ke Makassar Ini kan daerah yang potensi pasar konsumsinya sangat tinggi Nah tentu nanti kaitannya dengan distribusi dan logistik ya Kemudian yang kedua dari sisi pariwisata Pariwisata ini memang Sulut sangat luar biasa Dari informasi yang kami peroleh gitu ya Di luar itu melihat Sulut itu sebetulnya daerah yang eksotis gitu menarik Karena ada pemandangan alamnya bagus gitu ya Kemudian smiling people, hospitality dan keramahan penduduknya Kemudian budaya dan seterusnya Sebenarnya itu ada nilai jual sebenarnya ya Pak Nilai jual Nah lagi-lagi kita paling tidak itu dua Yang ketiga adalah industri pengolahan Industri pengolahan ini yang kita kaitkan tadi Antara perkebunan dengan bagaimana mengolah produk yang mentah Semijadi menjadi produk jadi Nah ini yang tentu tapi tentu memerlukan investasi Dan bagaimana koordinasi pemerintah ya Untuk bagaimana menyerap ini Kembali saya cerita masalah pariwisata Sebetulnya pariwisata ini bahan bakunya sudah ada di sini semua istilahnya Nah cuma bagaimana sekarang kita mempakagenya Membuatnya menjadi produk yang menarik dan siap dikonsumsi Nah ini yang perlu menjadi fokus perhatian pemerintah Kalau memang ingin Menaikan Menaikan itu di atas perkiraan Katakanlah bisa sampai batas atas dari 7% dari 6,8% Tapi itu harus extra effort Oke Jadi kebijakan moneter yang akan diambil dari perwakilan Bank Indonesia Dari bayi sendiri untuk sulut Pertama kalau kebijakan moneter Bank Indonesia itu dilakukan secara nasional Jadi tidak dilakukan daerah Tapi apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia sulut Kami berada pada tataran yang pertama Dalam konteks pertumbuhan ekonomi Kami ada kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah kabupaten kota Misalnya kami membantu petani Memfasilitasi petani Kami mereka memberikan bantuan teknis maupun bantuan peralatan Di beberapa daerah Misalnya seperti tomat, cabai Ada beberapa daerah yang kita lakukan Kemudian juga seperti sapi juga Budidaya sapi itu di beberapa daerah Saya ingat itu di Bolmong dan Bolmud Pernah kita lakukan juga Kemudian juga untuk bantuan teknis Bantuan teknis itu dalam artian Kita pertama memberikan capacity building Jadi kita buat workshop Kita mengundang para petani Para nelayan dan seterusnya Kita undang, kita ajarkan bagaimana teknik ini Itu dalam konteks capacity building Kemudian yang kedua Juga dalam konteks pembiayaan Nah dalam konteks pembiayaan Karena Bank Indonesia tidak ada lagi yang namanya Dulu kita pernah kenal namanya kredit likuiditas Bank Indonesia Memberi bantuan ke petani, nelayan dan seterusnya Karena undang-undang yang baru sudah berubah Kami tidak boleh lagi Tapi kami membuat aturan Membuat aturan regulasi kepada bank-bank Salah satunya adalah Kewajiban penyaluran rasio kredit Minimal 20% kepada UMKM Ini juga bentuk sinergitas begitu ya Pak Ya ini bentuk Bagaimana kita mengharapkan bank Untuk bisa mensupport Supaya kegiatan perekonomian berjalan Akhirnya bermanfaat buat banknya sendiri juga Baik, Pak Rituan terima kasih ya Ini pembahasannya luar biasa Semoga apa yang diharapkan Dari BI sendiri Maupun dari pemerintah daerah Bisa tercapai Pak ya Terima kasih untuk waktunya Pak Terima kasih Terima kasih Dan saudara anda Bikin segmen dialog kita untuk pagi hari ini Anda jangan kemana-mana Kami masih akan kembali Dengan informasi lalu lintas Untuk anda usaha jadah pariwara berikut ini Tetaplah bersama kami Dua kepentingan Lahirkan dua sudut pandang Berarti presiden-presiden sebelumnya tidak elok dong Tetap di dua arah Dua arah setiap Senin pukul 10 malam live di Kompas TV Independent Terpercaya Selanjutnya di SPBU Sario Bisa kita lihat dari arah Jalan Ahmad Yani Arus lalu lintas mulai ramai lancar Dan dari arah Betesda Masih sama Arus lalu lintas ramai lancar Selanjutnya di pertidakian Rike Arus lalu lintas pada pagi hari ini Dari arah Wania Plaza ramai lancar Dan dari arah Rike ramai lancar Denikian informasi arus lalu lintas pada pagi hari ini Tetap waspada dalam berkendara Dan pastikan kendaraan anda aman Agar sampai dengan selamat di tujuan Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas Dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan Kembali ke video bersama Susan Ya baik Gita terima kasih untuk laporannya Dan semoga ini bisa bermanfaat bagi anda yang akan berkendara sepanjang hari ini Terima kasih Dan saudara dengan demikian berakhir pula seluruh sajian program Sapa Manado untuk hari ini Saya atas sama seluruh kru yang bertugas mencapai terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa